Hai semua assalamualaikum di resep kali ini aku membuat bolu pandan 5 telur yang empuk sekali yang mau tahu resepnya disimak ya videonya pertama-tama kita pecahkan 5 butir telur disini kita pakai wadah yang besar ya agar nanti saat mengocok dia nggak tumpah ya lalu ada 200 gram gula pasir jika suka manis bisa ditambahin lagi gulanya dan kalau nggak suka manis bisa dikurangin ya lalu masukkan 180 gram tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga juga biru ini kita ayak terlebih dahulu agar enggak ada tepung yang bergerindil kemudian tambahkan 20 gram tepung maizena setengah sendok teh baking powder tambahin lagi satu setengah sendok makan susu bubuk atau 10 gram ya Nah ini kita ayak semua nah disini saya kelupaan kasih vanili bubuk kalian bisa tambahkan agar lebih wangi sebanyak setengah sendok teh Hai kemudian tambahkan satu sendok teh emulsifier bisa pakai SP TBM atau ovalet saya pakai SP ya lalu ini kita kocok dari kecepatan rendah dulu agar tepungnya enggak berterbangan kemudian ke kecepatan sedang lalu kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit atau sampai putih kental berjejak tergantung mixer masing-masing ya Nah ini sudah putih kental berjejak kita matikan dulu mixernya lalu kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan sebanyak 150 gram kemudian tambahin lagi pasta pandan secukupnya kemudian ini di mixer pakai speed rendah sebentar saja ya Nah ini pasta pandannya mau saya tambahin tapi udah habis ya teman-teman jadi saya ganti merek lain tambahin sedikit lagi pasta pandannya agar warnanya lebih cantik dan kelihatan terang ya diaduk pakai spatula saja kita aduk pakai teknik aduk balik dari atas ke bawah sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan enggak ada endapan margarin dibawahnya agar nanti kuenya nggak bantet ya dan ini udah selesai diaduk sekarang kita tuang ke dalam cetakan bulat atau cetakan tulban yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu ini kita tuang semuanya Nah untuk loyangnya diameter 22 cm dan tingginya 9 cm kalau udah selesai dimasukkan kita hentakkan beberapa kali agar gelembung yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar kemudian panggang bolunya di suhu 160 derajat celcius api atas bawah kurang lebih 50 menitan atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah teman-teman bolunya sudah matang tentu kalian pengen tahu dalamnya kayak gimana ini langsung saya potong-potong nah ini bagian dalamnya ya teman-teman dia sangat empuk sekali harum pandannya sangat-sangat tajam ya karena tadi dikasih banyak pasta pandannya nah ini dalamnya ini empuk sekali teman-teman dan manisnya juga pas Oke teman-teman jika kalian suka video ini dan bermanfaat bisa kalian like comment dan di subscribe Terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati